Halo selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak? Kan gini, tadi kan ano Halo? Suaranya sinyalnya samen gak keren mbak Oh iya iya, saya masih Sinyalnya samen mumet mbak Iya 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 Di dapur dan ganti Sinyal ke ati Gini kan follow me, bosku nanya Apa? Kamu mau tempo lah sonst ini kan Lalu Terus dia bilang Heroin Heroin yang dulu telpon Heroinает Heroin Heroin aku bilang tapi aku pindah agent aku ngomong-ngomong aku pindah agent aku pindah wai pengen pindah terus agentmu yang ini di kos WP tapi romba yari ya juru ngerti jarinya terlalu ngewang aku ngomong-ngomong kan loh jadi terus tapi nganu aku terus bilang gini kalau mau pohim juga bisa pohimnya piro seribu piro mas pohim 1200 sekian lah oh 1200 sekian nah terus bosku bilang terserah mau pindah agent terus aku tak ngomong karo agent tapi masih ngomong karo agent gak apa-apa aku tak kasih nomornya nanti yaudah pengen ngomong di W iya 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 nanti bujuku yang ngomong pakai bocah kantor nih iya terus yang di jaduk-jaduk nomornya agen tak aku tak ngomong iya iya aku urung duwe aku mau ngomong kok urung duwe yaudah duwene staff aku ngomong gitu kan duwene staff nah besok tak ngomong karo wongnya aku ngomong nah aku terus ngomong gini karena gak usah cepet-cepet gak usah kesusun yang dulu aja aku apa renew tiga bulan sebelumnya lama loh mas ready nih visa ini ini misalnya bulan loro cepet gak visa ready nih kalau visa itu tergantung sampai finish ya langsung kalau finish biasanya ya seminggu paling lama pak yang dua minggu keluar oh berarti kan gak harus sekarang ya bulan dua aja ya gak masalah mbak terserah sampean iya intinya ya oke intinya mereka submit mereka masukkan itu visa itu biasanya visa itu rentan rentannya itu enam minggu oh enam minggu berarti satu bulan setengah nah makanya tergantung memasukkannya memasukkannya agentnya tapi intinya kalau sampean sudah apply submit ke imigrasi walaupun sudah lewat itu gak perlu masalah karena udah submit jadi gak usah bingung kecuali iya sampean mau minta pulang Indonesia enggak enggak pulang sampean ada permintaan-permintaan yang lain cuman kalau kita biasanya sebelum renew itu utang-utangnya majikan dan semuanya harus dibayar kesampean dulu misalnya uang ya uang cuti semua-semua beres baru tanda tangan berarti ngasihnya ngasihnya sebelum aku ngasih dokumen ke agent sebelum tanda tangan sebelum tanda tangan itu bukan setelah visa turun baru dikasih semuanya gak bisa begitu oh dulu-dulu aku gitu Pak Anu Mas dulu-dulu kalau ngasih setelah finish dia ngasih aku soalnya kan masih disini ya setelah finish ya boleh tapi kan tapi kan intinya hak-haknya sampean itu harus diselesaikan dulu satu kontrak itu apa aja yang belum kalau misalnya nanti bulan 2 aku masukin dokumen bulan 2 itu juga dia ngasih semuanya ke aku ya bagus berarti kan berarti majikan sampean baik iya baik sih ini ini kan 3 kontrak itu berapa hari lidenya yang bagian intung-intungan bujuku mbak bujuku hari ini kerja nanti tak omongin makanya sampean gak bisa dateng tak gak bisa kesini tak lo ngelibur kue jarang liburku 1 bulan kadang sekali 2 kali penting juga gak liburan ini kan penting itu kan hitung-hitungan iya nanti iya mungkin aku nanti libur itu apa aku disini ya ngitung aneki aku ya gawe senior ga senior ya senior loh gaji standar aku mas bayang no gaji standar loh dulu itu ya yang kontrak dulu itu aku bilang suruh nambahin seratus aja gak mau loh padahal 3 kali kontrak loh aku ngomong sama ejen ya yang dulu tolong lah anu suruh dia ngasih tambahan waktu pas apa yang naik-naik gaji itu tau waktu pas yang minta gaji 5 ribuan ke atas itu loh aku masih gaji standar waktu itu aku ringin aku bilang sama ejen suruh lah dia ngasih aku seratus-ratus dolar lah nambahin gitu ya gak mau nambahin loh dia bilang katanya gak gak ada kerjaan di rumah lah rumahku ini loh 2 lantai 2 lantai 2 ribu square lah satu lantainya bayangin aku 2 lantai 4 ribu cuman ya memang aku ngelai sih kerjaan gak begitu lah kan masih bersih di rumah bersih banget kan rumah baru kan gak ada orang cuma aku sama adiknya tok bosku yang sakit keterung ini kan 2 orang tok iya rumah gede 2 orang tok kamar 5 kamar mandi 4 sama aku kan kamar pun sendiri kamar mandi sendiri aku yuk jadi gak ada kerjaan memang kerjaanku yang ngurusin pakku tok kok itu yang setro kalau masalah siram-siram kembang kan adiknya adiknya kan sering kita balik kesini siram kembang di atas balkon itu 2 lantai ini 2 ribu square santu latainya latai bawah sama atas 4 ribu tapi gak pernah libur gaji tetap sama gaji standar yang 4-6 masih aku bukan sampai gak pernah sebentar sebentar sampai ini gak libur terus gajinya sama yuk enggak kalau gak libur 160 ngasihnya normal kan normal ya nah nanti misalnya ini nanti aku jadi kesitu kan kalau misalnya agent bilang suruh menambahin itu bisa tak ngomongin tambahin sedikit-sedikit 5 ribu gitu ya gak apa-apa makanya sampai datang kesini yang sampai mau itu apa kalau gak berani ngomong sendiri iya iya padahal ya bapakku kan lagi stroke toh aku menjaga orang stroke ya wah maafan banget itu orang apa mandiin pakai e-pampers kan lah kok biasanya kan cacah sih ngomong gue naik mandiin sama pakai pampers lebarin gak 5 ribu lah aku masih 4-6-30 gak libur loh aku dulu minta 200 dikasih 160 tapi gini itu yang tapi gini oke memintakan boleh bisa tapi kalau dia nanti gak sepakat iya atau nanti endingnya sampean yang diplokodo dan semua-semua sampean harus siap soalnya kan kita gak menerima resikonya iya iya kita kan cuma ngomong iya kan iya tetep yang jalanin kan sampean iya sih kalau pas malah masalah ngomong nah sejanya mu minta tambahan kamu ngasih enggak ya kita paling bantuinnya kayak gitu sampai kalau dia bilang oh iya gitu loh kan saya ganti saya ganti ngomong boleh gak saya ngomong dulu boleh gak jadi permintaan sampean apa sampean apa makanya ketemu kita dicatetin kalau sampean gak berani ngomong sendiri tapi kalau misalnya permintaan sampean terlalu banyak dan mereka gak ngasih dan akhirnya mending misalnya aku tak cari orang lain sampean harus juga siap jangan sampean nanti nyuruh kita ngomong begitu dianya marah dianya ngamuk dia gak mau pakai sampean terus dia mau ganti lagi sampeannya ngamuk sama kita kan ya gak bisa begitu dong boleh gak saya ngomong iya 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 aku tau gak agak iya iya ngelapin gitu kalau dia ngomong yowes talah-talah Oke enggak ada masalah nah kayak gitu kan enak tapi kalau wawak gelong ini-ini sampe sudah siap pergi apa enggak gitu nah sampe siap pergi kita ngomong karena ngomong itu gampang yang ngelakon ini lo sing gelong kolor hati kitanya disalahin kan kita enggak mau kadang-kadang anak-anak itu nyuruh 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 tapi konsekuensinya nggak mau terima ya repot dong kan nggak bisa diterima begitu dong makanya sekarang kita omong-omongan gitu loh kita diskusi gitu kita cerita dulu kalau Bojoku juga kayak gitu ada anaknya yang nurut lagi sama istriku dia ikut sudah hampir 10 tahun proses sama Bojoku harusnya harusnya 6 tahun kalau dia 6 tahun kalau dia masih majikan butuh itu kan enggak dapat long service kalau majikan butuh tapi Bojoku memintakan ada satu mbaknya karena dia nurut apa-apa terserah Aceh aku maunya gini-gini oh ya sudah nah karena memang kita sudah hapcok sama majikannya yowes lah nanti sebelum pulang tak kasih separoh nanti udah balik ke sini tak kasih separohnya lagi 6 tahun lho padahal majikan masih butuh lho dia masih rinyu lho minta pulang sebulan di Indonesia dia minta long service dikasih lho Hai karena kan karena kan Bojoku tahu karena sejak awal kan yang ngasih kerjaan yang ngasih di majikan kan ya Bojoku jadi Bojoku kan tahu sehingga ketika tahu yang ngomong nah tapi kan ini sampein kan yang minta diomongkan nah perangainya majikan yang sampein kan Bojoku enggak ngerti Hai inti-inti pesanan seko sampein gini-gini ccmu enggak mau ngomong gini-gini ccmu sungkan gini nah dia bilang bisa enggak kamu ngasih tambahan tambah sedikit 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 nah nanti sudah diomongkan oke enggak ada masalah Nah begitu ditambahi mungkin dia bisa tambah cerewet pekerjaannya tambah nyinyinyo nyinyo 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 nyonya karena bayarannya gede ibaratnya nah sampein juga harus siap jangan nanti di tengah-tengah kitanya yang disalahin komplain jadi serba serba repot serba bingung kalau masalah kayak gitu aja cuman ngomong itu simpel kita ngomong aja cemu ngomong nang aku posan fuak dua lantai gini 2000 bla 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 mo seko gak tambahin jok medit-medit tang boleh ccmu ngapikan nangel kita ejen ngomong kayak gitu bebas bener nggak tapi dampaknya kan kesampaian Hai iya ngga sampein pikir jadi kita bisa sesuai pesanan mbak gitu lagiannya cuman ngomong apa ngomong apa susahnya Hai iya sih ini loh mas masalah kerjaan kibagiku selah biasa lah aku swanteknya gini yang aku sini udah 13 tahun ya jadi setanggap biasa tapi apa Hai sing sing adine sing rewel naik bosku ngono no problem enggak mudeng kan lah adine kan adine bosku kan wakeh wong tunggalin rak-rak bujol kabe kan lah tiap hari kan kesini satu-satu ya yang satu itu waktu musim panas itu enggak boleh nyalain AC padahal AC ini gini lu 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 8 AC enggak ada nanti nyalain rumah kan rumah kacang lu puanas kamarku yos dengan cilik kamar matiin jeruk puanas mas sampai aku pernah nyalain AC aku pun nyalain AC nggak sampai pagi cuma satu jam setengah jam aku mati itu malam-malam didodok loh jam 1 jam 2 itu dia turun ke bawah ke ke itu kamar-kamar dapurku kan dekat kamar dapur ya di gedor-gedor kamu matiin gua asim terlalu merawal deh wah bengok-bengok jam siji jam telur itu adine sama apa-apa nek pak-nek bosku nggak masalah sih sama adik-adiknya ya nah siapa ngomong sama bosnya nggak aku udah ngomong sama adiknya bosku bosku nggak mudeng adiknya yang satu mudeng dia paling aku kalau bilang lah dia bilang gini taklah misalnya gue lah gue yang yang main problem misalnya gue lah misalnya gue ya bilang gitu kayaknya dia agak stres cuma gini itu nggak masalah mas kalau misalnya aku mau minta gaji tambah gaji itu kan kalau nggak nggak dikasih juga nggak apa-apa cuma nyoba-nyoba aja dulu gitu kalau nggak dikasih nggak ngasih ya nggak papalah gitu cuma karena kerjaanku kan dia cuma ngurusin pak kudok itu cuman ya itu mandiin pakai pampers kalau malam bangun jam 1 jam 2 nggak tahu jam dia kan bengok-bengok nyeluk-celuk namaku itu loh itu gaji itu bukan sekarang buat besok kalau kamu rinyum 48-48 katanya bener maksudku kan yuk ditambah yuk yuk kaya raya lho man ini orang kaya banget loh yuk ini mbak ya cuman cuman 100 lho yuk ini lho mbak uang hongkong itu kan hitungannya standar sak munuh yowel nah seandainya sampe minta lebih dan semuanya ngomong ngomong terus lho no makanya gue penyakitin nggak waras-waras mau kemerdin wani orang enggak kalau bosku nggak pasalah sana ya loh lah iya sampe ngomong enggak bosnya nggak masalah itu sampe ngomong aku melok kue wis terlulas tahun bayari sak mene sak mene sak mene kue jadi menung sok kok tego iso tak gak gitu loh aku butuh duit akeh ngang Indonesia sampe jadi ngomongnya sama orang hongkong itu harus begitu mbak makanya sampe nggak tekan ngomong kasar ya terus sampe ngeluhi nang aku ya kan terus aku dikongong ngomong no ini loh ini loh yang jadi masalah aku ngomong banter iso wajah medit-medit diamput uang suge harusnya tapi kau dampak enak sampe ngomong kan mending enak sampe ngomong gitu loh kalau sama makanan nggak pelit enggak aku kalau makanan nggak pernah masak kan yowel makan apa kalau makan itu jangan bah-bah tenan yowel saya gini loh gini loh kita fokus aja kita fokus sama yang sampe mau ya kita fokus sampe kan mau tambahan gitu loh bener nggak sampe kan mau minta tambahan sampe ngomong ngomong ditambahin sewu pun ditambahin sampe ngomong ini gue enggak leon yang jauh pokona sih kayak aku rapopo ini aku tambahono aku butuh duit ini anakku sekolah mat 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 sampe ngomong kayak gitu bisa nggak iya hepp tamta gitu loh kerjaan cape loh juragan masih banyak masih bayaran aku juga kerja orang iya doi artisi setiq gak akusah orang uang lo ngomongnya kan iya mas kalau hongkong itu tidak bisa perasaan jaluk, saya juga jaluk, saya juga ngomong saya juga tidak jaluk, saya juga tidak ngomong terus yang jaluk, kita juga saya juga bagian piro dikongkong saya juga jaluk saya juga misalnya, si abu jaluk tambah sakpini saya juga ngomong ini, saya juga tidak bisa saya juga tidak bisa saya juga bisa berhubung saya juga bingung saya juga bisa tiga saya juga punya Amerika saya juga punya Amerika nah jadi jadi kan sekali lagi ya berarti majikan sampein itu sebenarnya kalau sampein ngomong sampein pindah majikannya dia mau sawai telungnya sekian, pohim sekian dia mau sawai, berarti sampein gak, ya lo ya mau sawai cuman sampeinnya sih ngeper di si an, jiper di si an aslinya gini dia gini loh, saya kasih tau sama-sama dia itu butuh sama-sama ya iya nah karena dia butuh, kan sampein ngelendok sengsang apa dadai seng gaji sampein sengsang sengsang ayo sengsang gue kan murah hati gue kan yosuge aku sombo tambahin gaji gak, tak minta anakku sekolah mat-mat-mat-mat-mat bisa gak tambahin kongsi ya, kongsi mewe lorong ha? jadi kongsi, punya kongsi dua itu ya, seorang usah ngomong, sengsang ini gak penting dia punya apa-apa, ini gak penting pentingnya itu sampein wani ngomong, pentingnya itu sampein ini, sengsang ini terlulah setahun enggak, aku ngomong terlulah setahun mas melu ini tiga kontra, mau empat kontra ini loh, gendeng lah enam tahun, ngarepnya wali lu berarti kan harus ngerti ya, doang orang ngerti latihan, orang ngedusi, ini, 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 ini aku sih ngomong, aku aja cerita sampein aja cerita, wes mari aku ceritanya sama saya ganti semua ngurung aku sampein ngomong sampein ngomong yang nyewa kulong itu larang kulong itu tidak bisa stand by benda maksudnya nambah aku sewa orangnya orangnya oke lah mau mandai ini loh sampai harus bisa menyampaikan bahwa membandingkan gitu loh kulong itu sejak jamnya dihitung iya ngomong iya ngomong iya ngomong iya ngomong iya ngomong sekali lagi itu bukan sungkan dihitungan sungkan sungkan dihitung kawus kalau apa-apa kita tidak mengadakan kita yang ngomong begitu kita ngomong lagi yang kedua artinya kan orang ini butuh duit temenan jangan lupa tulung kalau ngomongnya iya ngomong bisa ngomong harus majikannya sampai lu ya sudah jauh medit-medit kondomu pokok gue mati kemudian ngamuk-ngamuk iya ada bujang 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 lapuk iya nggak apa-apa sampai rabi apa sampai ini tapi ini cc ini itu dikontrol yang ini bosku yang tangong itu yang tidak normal itu gue dikontrol yang putih yang langsing itu tidak jatuh ini iya nggak apa-apa mbak ya digolek tapi adi jadi yang sakit kan bosku tapi yang rumah mati yang tikar kan adiknya adiknya kan normal ya ya gak apa-apa selama ada dua-dua ini gak ngomong bosnya yang gak normal itu aja mudah-mudahan ngomong adikmu gajiku kok nambah sampai gak bisa gak pernah ngomong pernah ngomong gitu kalau gini ya gak tambahin anakmu ke Rene karena punya anak yang yang cantik kan, anakmu kan cantik sering pidukolan dia suka sama anakku anakmu ke Rene sekolah ini tapi turunnya sampai aku masih kecil anakku SMA 15 tahun tapi gak boleh anakku ke rumahmu tidak boleh anakku kita carikan jadi dia gak normal itu gak bisa makanya aku yang hormati itu gak apa-apa itu gak apa-apa ya kan sampai ngomong anak-anak ketemu sampai dia itu kan hasrati kepingin tapi kan kemampuannya gak enak yowes kan anak-anak anak-anak yang biasa itu kan yang penting kan duit ya gak apa-apa dijajal di parak itu lho mbak sampai tinggal ngalih lawannya dikunci terus marita yowes itu lho kan seperti ini yang enak kan itu memang yowes jadi jadi dengan summen seperti itu intinya itu intinya bahwa ini bosku ini aku jadi salah ini ini yang cukup risiko ini 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 yang penting kan menariknya sebenarnya itu itu sebenarnya itu tapi pelitnya itu gak ngasih gaji bukan pelit mbak wong hongkong ini tidak terlalu 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 aku ngomong sampai 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 sini sampai sampai saat itu tambahan 2 kok di sini ini harusnya nggak urep kok iso lho sampe wadil juga wadil ya jadi kita ngomong itu alternatif terakhir sebelum proses kalau sampe ngomong 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 kan sampe oleh disian tanpa kita ngomong itu berarti sampe iso bahagia kan tapi nggak iso ya sudah kita alternatif terakhir kita yang ngomong sampe ngomong bolak-balik bolak-balik-balik terakhir kita gongi jelem tapi sampe siap loh ya resiko nih ini aja sampe ngomong sampe kita sengayal jaluk terus ternyata sampe nggak dikai sampe di pulau soro sampe di seneni sampe di termini sampe nge dekak gelom sampe an ojo aku disalah noloyong ngomong 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 itu aku mau diajak lo itu nanti bulan lima gimana London London terus bawa sama dia yang yang bobrok iu iya aku tuh nggak mau lo tapi lebih nyara-nyara gilang senteng kerjaan yang sobo aku nengwela aku tak lengwela aku tak lengwela aku tak lengwela aku tak lengwela aku tak beli indung aku nengwela aku nengwela aku juga gongkong aku bener-bener ya nggak bisa dia nggak tetap nggak ngomong-ngomong yuk kononeng nih ya sampe di bucu pun orang-orang Dianak pernah Hai aku punya apa punya oh enggak di bucuk genggai KTP nggak papa iya ya benang Hongkong suwe tapi aslinya sammen tapi aslinya sammenang kuno ya kan nomai ombo bujunya sammen sammenjak ya rapopo mewangi kerjuan aku gak udah udah enggak pokok bujuku tak gunir ini omang karena aku ngerisik Om kamu sakar PKB enggak bisa enggak mau di oh yowes enggak gelem yosopo anakku laki ya Kak Popo yang pentingkan kerja sabar soalnya ngadepi Pakku super sabar di soalnya Bapakku ini bosku semuanya enggak enggak normal terus itu enggak mana di dusi enggak gelem dirampi enggak gelem jadi kaya saya apa sak gelemedewi bosku ini tapi duitnya ke suruh mandi enggak mau tapi duitnya ke kalau enggak diterima makanya makanya gini loh sekarang kan kalau sammen menganggap itu semuanya dandak dalam genggaman enggak apa-apa yang penting anakku melok berjalan ini lanang ngewangi aku aku saya tuh ngundur itu aku ya kesel jadi aku tak sih ngajari anakku keurauwe nah oke ayo buddha tanda tangan aku mikir gitu pernah Mas aku aku pengen lagi di malahan sesuatu aku finish mikir ku tak kayak anakku aku boleh majikan lio tapi aku iwet ikut anakku orang sabar gak sanggup bis jelas gak sanggup bis mending ambik sampean ngun dulu alasannya aku ngunduri tuwek tenogoku kurang jadi aku butuh rewang-rewangnya anakku diwek ngundur loh kalau anaknya sampein ben minggu perai terus belajar sopir nek sing lanang belajar anaknya sampein iso nyopir wisi oleh sim prosesnya pas DJ ngambik majikan sampein terus dia oleh sopir iso nyopir metuk oleh kerjaan sopir baru sampein metuk baru anaknya sampein sing nyambut gae sampein nyopir kan disetting mbak makanya gunanya ngomong karena aku itu nyopir iya aku pernah berpikir ngono mas bian orang-orang nggak sopir cuma tak gantikan anakku piye tapi aku mau ikut anakku apa-apa nggak diganti netu net diganti ojo tapi aku butuh ya rapopo aku rambut bayari tapi anakku jengen gore ni ngewangi aku ngangkat ngangkat kok anakku singa jari aku resek-resek terus konekwes dek di jeng ngangkini oleh KTP ya nah KTP ini udah daftar sim saya lu iso lah ya seiki anak sampein anak sampein ngewangi ngewangi ngomong disetak rungok ngewangi ngomong ngewangi dikandani mesti ngoweya leheran anak sampein manut apa enggak gitu manut ngewangi lanet sayemano ditotop enak kan masa depannya lu eh enak eh bujang nah pilih lagi kuliah ya kuliah nih mas yus gak masalah lu enggak lu kuliah ya intinya kan bicara baik-baik karo majikan ya kan tenaga sampein kan wis gak terlalu kuat menolomba di ini dengkulku nyurung kursi roda wiskot lah itu kesempatan dengkulku kan wis lo minimalnya nyurung-nyurung benar anakku sih nyurung aku kan ngersi awamu ngedusi pemper sopoko yuk belajar ditelateni anak elanang ini anak elanang oke kan aman ayo ya yu anaknya dia